Lukisan ini merupakan saksi bisu pada zaman penjajahan Belanda terhadap Indonesia Lukisan ini adalah karya maestro Indonesia yang disebut sebagai Bapak Seni Rupa Indonesia yaitu Sindu Darso Sujoyono Fakta dibalik pembuatan karya ini adalah gugurnya sang ayah ketika melarikan diri dari invasi serdadu Belanda Waktu itu Sujoyono berlari menyelamatkan diri bersama ayah dan keluarga yang lain Dari arah Katen Jogja Sujoyono berlari ke arah Belali melewati punggung Gunung Merapi Namun suara-suara tembakan terus berdesing di telinga Kemudian ayah berlari membungkuk, rebah dan jatuh Demi menyelamatkan skeca-sekeca dan jurnal Sujoyono tinggalkan ayah tergeletak di jalan di pinggir parit Sebab skeca dan jurnal tidak boleh jatuh ke tangan musuh Musuh tidak boleh mengetahui alamat pemimpin militer kami Kemudian Sujoyono melompat ke semak pandan dan batang padi Dan itulah lukisan ini dibuat untuk mengenang kepergian Bapak Selamat jalan Pak Begitulah judul karya lukisan ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!